Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Adi Aja Sekali ini saya membawakan Note 8 terbaru Yaitu Mars 2 Yang Note 8 Mars 1 Sudah saya review di postingan sebelumnya Kita taruh dulu Ada kabel Kemudian kartu garansi Buku panduan Mari kita lihat satu satu Untuk menunya Kita buka dulu ya plastiknya Ada tulisannya charging before using Suruh ngecas kemudian Kita pakai ya Dari bodinya dulu terbuat dari plastik ABS Kita tuliskan smartwatch, power, and sport Tombolnya hiasan saja Kemudian tombolnya yang ini aja Kemudian di belakangnya Ada terminal magnet 2 pin Ada tulisannya Note 8 Mars 2 Ini ada rada Kasar-kasarnya lah ya Karis-karisnya Kita hidupkan saja Nah akan muncul layar pertama seperti ini Dan dia bergetar Oke untuk menunya kita geser ke kanan Ada notifikasi ya Notifikasi kemudian kita geser ke kiri Ada step menu step Ada kalori, kilometer, heart rate nya Kemudian Ada blood pressure tadi ya Ini blood pressure Ini sleep monitoring dan music control Kemudian ini air quality atau wither ya Nanti kalau dikonekkan ke aplikasi Baru dia akan membaca Oke sudah kita break aja Menu ke atas Nah seperti ini menunya ya Kita geser ini ya Seperti dia ikut berputar ya Nah itu Jadi nanti pilihannya yang berada di lingkaran ini ya Ini step kita tekan sport Nah itu seperti itu ya Ada walking Ada run Ada cycling Ada basketball Football Badminton Dan lain sebagainya Jadi geser ke kanan untuk kembali Kemudian menu yang lain ada flashlight Atau center Find phone Dan setting Kita klik setting Ada brightness nya ini ya Ada brightness nya 2 Kita tambah aja Nah ini kecerahan ya Apalagi ini Ada tombol power Power Tombol reset Dan QR code nya Jadi harus betul-betul pas menu nya Baru kita bisa tekan Di yang di tengah Jadi kalau dari ini tampilan menu nya Dia rada kasar gitu ya Warnanya kurang cerah dia Untuk geser ke bawah dia ada shortcut ya Ada ini Brightness Kemudian Ini mode Apa Donut distrap sepertinya Kemudian find phone Aneh pengunci Untuk diameternya 45mm Dengan ketebalan 14mm Dan dimensi untuk talinya 22mm Untuk wake up gesturnya sangat responsif sekali Langsung menyala tanpa harus men setting di aplikasi Untuk pergerakan touch screen nya sangat responsif sekali ya Ke kanan ke kiri atas bawah Dan ini ketika saya coba Untuk mengukur heart rate nya Dan hasilnya cukup cepat ya Menampilkan nilai yang statis Untuk yang lainnya bisa kalian coba sendiri Dan untuk touch screen nya Layarnya sangat halus ya Betul sangat halus ya Namun tidak dilengkapi Dengan pelindung kaca Dan ini ada Word face nya sekitar ada 5 Dan sayangnya Tidak bisa ditambah via aplikasi Jadi hanya mentok ke 5 Word face Kemudian untuk kenyamanannya Sangat nyaman Karena silikon nya itu cukup lembut Dan ukurannya tidak terlalu besar ya Jadi Cocok untuk tangan yang medium kebawah Dan ini adalah cara Bagaimana mengkoneksikan dengan HP kita Kita download dulu Ju Pro Di playstore Maupun appstore Kemudian Aktifkan notifikasinya di pengaturan Kemudian kembali ke aplikasi Nanti ada perizinan Silahkan diizinkan semua Atau di allow Kemudian scan for device Ya Nanti Sebelumnya Aktifkan dulu Bluetooth Dan GPS nya Agar Bisa berfungsi Kemudian scan for device Kemudian muncul Nama Bluetooth SP2 Sekian-sekian Nanti Akan terhubung ya Sesuai dengan Indikator baterai yang di atas Kiri atas Muncul indikator baterai Kemudian Untuk notifikasi Silahkan diaktifkan Nanti kalau ada WA Muncul seperti ini Bisa baca tulisan Beberapa karakter Bisa di scroll Kemudian Ada alarm Dan menu-menu lain Yang bisa kalian coba sendiri Jadi tidak bisa saya Terangkan satu persatu Silahkan di coba sendiri Kemudian Untuk warna Ada empat warna Yaitu hitam Ada biru navi Ada putih Dan ada merah Kabel casenya Menempel dengan kuat Dan bagus Serta tampilan saat Dicas seperti ini Dalam kondisi mati Akan Muncul indikator baterai Jadi menurut saya Kelebihan jam tangan ini Adalah Untuk Layar sentuhnya Sangat responsif Dan halus Saat disentuh Kemudian sudah Waterproof IP68 Daya tahan baterai Sekitar 2 pekan ke atas Dengan pengecasan Waktu 2 jam Untuk menampilkan notifikasi Jam tangan ini Sudah bagus Bisa menampilkan Karakter yang banyak Sehingga Karakter panjang Bisa dibaca Dengan lengkap Seperti ini contohnya Baik WA Instagram SMS Dan lain sebagainya Kemudian Untuk kekurangannya Tidak bisa Menambah wordface Jadi wordface bawaannya Hanya ada Empat macam Kemudian Untuk ikonnya Grafisnya Kurang cerah Jadi Terlihat seperti Jam tangan Murahan Grafisnya Demikian Semoga Review singkat ini Bisa memberi pencerahan Kepada kalian Yang ingin Membeli Jam tangan Note 8 Mas 2 ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Adi AJS Terima kasih